Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Kak Yatno Bintang kali ini saya akan mengajak para orang tua dan guru untuk bagaimana mendongeng cerita hewan atau cerita binatang atau fabel yang bagus seperti apa berikut ini Intro Cerita fabel atau cerita tentang binatang itu sering digunakan para guru dan orang tua dalam mendongeng ke anak-anaknya nah cerita binatang itu ada tiga yang pertama cerita binatang dengan binatang contohnya kancil dengan raja hutan harimau kancil dengan buaya semut dengan cicak atau apa saja kita bisa membuat cerita itu yang penting ada nilai yang kita tanamkan disitu dan ceritanya mengasihkan jadi yang pertama cerita binatang binatang dengan binatang nah yang kedua berikut ini yang kedua cerita binatang cerita binatang dengan manusia jadi pak petani dengan kancil atau pedagang dengan ular atau apa saja kita bisa membuat cerita yang penting manusia dengan hewan dan disitu terjadi dialog terjadi konflik dan terjadi nilai yang bisa kita petik dari cerita itu nah yang ketiga berikut ini yang ketiga cerita binatang dengan alam bagaimana kita membuat cerita gajah dengan pohon bambu atau harimau dengan batu atau ular dengan air dan sebagainya kita membuat cerita sendiri direkayasa yang penting ada alurnya ada konfliknya ada nama tokohnya dan ada settingnya setting atau suasana kita bisa memilih apapun jadi ada tiga lalu bagaimana cara menceritakannya seperti ini cara menceritakannya yang penting satu cerita itu berangkat dari hal yang alamiah meskipun itu dibuat-buat oleh guru dan orang tua meskipun itu direkayasa oleh guru dan orang tua tetapi cerita itu sampaikan secara alamiah dengan mimik dan suara yang diatur tinggi rendah cepat lambat dan seterusnya berikutnya berikutnya cerita itu hindari kisah pembunuhan hindari kisah membuli hindari kisah mengejek tetapi konflik dibangun berdasarkan kepentingan berdasarkan keinginan contoh si kancil ingin sekolah kemudian buaya tidak mau sekolah lalu berdua itu berdebat sehingga buaya bisa ikut sekolah umpamanya begitu jadi kedepan anak-anak kita hindari cerita-cerita tentang darah hindari cerita-cerita tentang pembunuhan hindari kekejaman hindari penguasaan satu dengan yang lainnya tetapi buatlah binatang satu dengan yang lain secara sinergi kemudian buatlah cerita itu dengan sederhana dan konteksnya bisa dipahami oleh anak meskipun konteks itu bisa jadi dunia antah berantah dunia angkasa dunia alam yang tidak kita kenal orang tua dan guru bisa mengatur konteks itu settingnya diatur begitu dan resep berikutnya jangan bernapsu banyak nilai dimasukkan cukup satu atau dua nilai saja mungkin kejujuran dan tanggung jawab minggu depan mungkin tentang kesungguhan dan kerajinan minggu depannya lagi tentang hemat dan kecermatan menentukan sesuatu jangan semua nilai dimasukkan dalam satu cerita nanti anak bosan ya berikutnya pilih cerita secara gradual secara bertahap anak usia berapa hewan apa usia berapa hewan apa dan kalau bisa jangan hewan itu itu terus karena nanti menjadi prototif anak dan anak akan melambangkan dirinya seperti hewan itu jadilah anak adalah anak sehingga dia bisa kisah harimau ular gajah jerapa dan binatang binatang lain bisa didantikan tokoh dan tokoh-tokoh manusia dengan hewan juga bisa dipakai ya berikutnya nah ada cerita binatang yang bersifat klasik klasik itu cerita-cerita yang sudah ada dan anak dan anak biasanya juga sudah tahu itu cerita klasik itu dan dia karena suka perlu pengulangan ulangilah dengan bubu-bubu yang bagus cerita klasik itu kancil dengan buaya kancil dengan raja hutan kancil mencuri timun lalu kancil dengan sapi kancil dengan yang lainnya itu cerita-cerita klasik kemudian buatlah cerita-cerita modern mungkin binatang yang bisa terbang bisa menyelam bisa apa ciptakan tokoh baru seperti tokoh-tokoh imajinasi dan anak bisa berpikir lebih tinggi terhadap tokoh-tokoh itu binatang yang mungkin digabungkan antara jerapah dengan burung jadi ada burung yang mulutnya panjang seperti jerapah badannya besar seperti gajah tapi buntutnya pendek seperti bebek kemudian punya sayap seperti elang ceritakan terbangnya seperti apa dan seterusnya itu yang namanya cerita modern cerita buatan ibu-ibu masa kini ya perlu diingat bahwa papel cerita binatang itu hanya alat hanya sarana simbolisasi sebab dengan simbol itu anak senang bukan tujuan tujuannya adalah kata-kata dari binatang itu perilaku dari binatang itu gerak-geri dari binatang itu dan ucapannya yang kita titipi nilai-nilai tertentu jadi hewan itu hanya alat untuk mendongeng hewan itu hanya sarana untuk mendongeng bukan tujuan itu sendiri ini yang perlu diingat ya berikutnya cerita papel ini bisa dibuat berseri bisa dibuat gabungan hewan satu dengan yang lain orang itu harus lincah untuk membuat cerita sendiri karena dongeng itu bisa untuk pengantar tidur bisa untuk hiburan bisa untuk menceritakan kisah masa lalu keluarga dan seterusnya nah orang tua jangan merasa lelah jangan jengah ngomonglah asullah anak dengan dongeng anda pasti bisa demikian dari Kak Yano Bintang selamat membuat dongeng mendongeng cerita binatang fabel ke anak-anak kita demikian sampai disini ketemu minggu depan ya salam Kak Yano Bintang selamat menikmati